Direktur Tindak Pidana Siber Barres Krim Polri, Brigjen Paul Adivivit, membenarkan soal pemeriksaan Yuki Kato terkait kasus dugaan promosi judi online. Pemeriksaan itu dilakukan pada hari Sabtu, 23 September 2023. Kami informasikan bahwa benar pada hari ini Sabtu, 23 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudari Yuki Kato terkait dugaan endorsement situs yang diduga sebagai website judi online, kata Vivid saat dihubungi awak media. Jadwal pemeriksaan Yuki Kato sebenarnya ditetapkan pada hari Kamis, 21 September 2023. Namun pemain serial Pretty Little Liar tersebut meminta perubahan jadwal karena adanya kegiatan lain di hari Kamis. Pemeriksaan kepada yang bersangkutan siogianya dilakukan pada hari Kamis, 21 September 2023 akan tetapi yang bersangkutan meminta untuk dijadwalkan ulang pada hari ini, kata Vivid. Yuki Kato diperiksa selama hampir 4 jam dari pukul 12 WIB hingga pukul 16 WIB. Yuki Kato dicecar 23 pertanyaan soal keterlibatannya dalam mempromosikan sebuah situs judi online. Pemeriksaan dilakukan oleh DTPD siber Bares Krim Polri, klarifikasi kepada saudari Yuki Kato dilaksanakan kurang lebih 4 jam dari pukul 12 sampai dengan pukul 16 WIB dengan 23 pertanyaan, kata Vivid. Sebelum Yuki Kato, polisi juga sempat memeriksa artis Wulan Guritno atas kasus dugaan promosi judi online. Wulan Guritno diperiksa dua kali yakni pada tanggal 14 September 2023 dan 19 September 2023.